Intro Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Hal Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di segmen yang pertama Dengan Ustadz Roshid ya Tentang pahala sodakoh Apakah ini dampaknya ketima di dunia Atau di akhirat Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan Di segmen yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang Alkohol Alkohol Ya mungkin ini sedikit banyak Kita taunya ini haram ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kamu bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin menajak juga untuk bergabung di program Hal Ustadz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antem semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan nanyakan langsung Baik di segmen kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Roshad Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apa hukum bahan-bahan makanan yang ditambahi dengan alkohol Agar masakan terasa lebih sedap? Mohon pencerahnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wabarakatuh alamin Wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa asuhabihi jema'in Para ulama menjelaskan bahwa Alkohol ya ketika dia Bercampur dengan makanan Maka ada dua jenis alkohol Pertama Alkohol yang tidak terurai Artinya tidak terurai itu Masih nampak Baunya dan juga bentuknya Dan ini makanan yang seperti ini Yang tidak terurai di makanan Maka gak boleh diperjual belikan Ya sekali lagi saya sampaikan Alkohol itu ada dua jenis Pertama Alkohol yang dicampur dengan makanan Yang dicampur dengan makanan Dan dia tidak terurai di makanan itu Artinya Masih sangat nampak Mungkin bisa kita nampak juga Warnanya dan baunya itu sangat menyengat Maka makanan-makanan yang seperti itu Tidak boleh Kita beli dan gak boleh diperjual belikan Karena statusnya haram Tidak boleh ya Yang kedua Dan ini sepakat ulama gak boleh Yang kedua Alkohol yang dicampurkan Dengan makanan Dan dia sudah terurai gitu Sudah terurai nantinya Tidak ada lagi rasa dan baunya Itu tadi mungkin hanya untuk Sekedar untuk Apa ya menambah kelezatan makanan Dan lain-lain Maka para ulama pun terbelah menjadi Menjadi dua Posisi Pertama Ada yang mengatakan bahwa Ini tidak boleh Meskipun dia sudah terurai Karena bercampur dengan Alkohol tadi Yang pendapat yang kedua Mengatakan tidak mengapa Boleh Halal Boleh perjual belikan Kenapa? Boleh dimakan dan sebagainya Kenapa? Karena dia sudah terurai Saya pribadi contoh kepada pendapat Yang kedua ini Yaitu Kalau alkohol itu Yang dicampurkan kepada Makanan Dan dia sudah terurai Tidak lagi ada rasa Bau dan warnanya Ya Artinya memang Udah makanan biasa aja lagi gitu kan Maka ini halal Ya Boleh diperjual belikan Dan saya contoh kepada pendapat Yang seperti ini Wallahu ta'ala alam Iya syukur Jawa sekalau khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Teman-teman terkait alkohol Ya Tentu teman-teman tahu Alkohol ini Sering sekali minuman Termasuk dari bagian Dari minuman keras ya Dan itu Bisa memabukkan Kalau saya gak salah Saya juga gak tahu Namun penjelasannya seperti itu Karena saya juga gak pernah mabuk Jadi gak tahu Rasanya mabuk gimana Apakah ketika minum alkohol Langsung mabuk atau enggak Saya juga gak tahu Tapi Kurang lebih Yang pernah minum alkohol Yang pernah mabuk juga Mengatakan seperti itu Nah Penjelasan dari Ustaz Rashid tadi Bahwasannya alkohol itu Ada dua jenis teman-teman Yang pertama Alkohol yang tidak terurai Kalau Alkohol yang jenis ini Dia tidak terurai Maksudnya Masih ada baunya Masih ada warnanya Dan sangat terlihat jelas sekali Di sebuah makanan Maka ini tidak boleh dicampur Di masakan apapun Dan ini haram teman-teman Tidak boleh kita makan Karena masih jelas-jelas tuh Alkoholnya kelihatan Warnanya Baunya Rasanya Dan Dan Lain-lain Pokoknya Masih adalah Terasa alkoholnya Kemudian Alkohol yang jenis kedua Ini alkohol yang sudah terurai Nah jadi ketika dicampur Alkoholnya Sudah hilang Bau, warna Dan rasanya sudah hilang Bahkan kita gak tau Ketika makannya Ternyata ada alkoholnya Nah Alkohol jenis ini Ada dua pendapat Dari ulama kita Teman-teman Sampaikan oleh Rasul tadi Yang pertama Tetap tidak boleh Karena tetap ada Kemudian alkoholnya Yang kedua Ini dibolehkan Karena alkoholnya Sudah Terurai Dan sudah tidak Ada lagi Bau, rasa Dan sejenisnya Dan ini dibolehkan Dan hal kita makan Ketika sudah dicampurkan Dengan makanan Nah Ustaz Rashid condong Kepada pendapat yang kedua tadi Ini dibolehkan teman-teman Karena kita juga tidak tau Apakah sudah tercampur Dengan Bagaimana Rasa dan baunya Dan warnanya Seperti itu Allah alam teman-teman Semoga tercerahkan Dan menjadi Ilmu baru Buat kita semua Nanti akan kita lanjutkan Di second berkunia Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Benarkah orang yang berkurban Dilarang memakan Dagingnya Mohon pencerahannya Setapa 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 Tetap di program Perkati Terima kasih telah menonton!